Kadang ada ragu dalam urusan halal-haram. Contoh, Bapak Ibu diberikan sebuah hadiah. Ternyata begitu dibuka isinya makanan. Yang makanan itu tidak pernah kita makan sebelumnya. Dan kita ragu halal atau haram. Kalau makanannya buah-buahan insya Allah halal. Kalau makanan jenis-jenis kue yang umum insya Allah halal. Tapi ternyata ini daging. Kita nggak tahu daging apa ini. Apakah ini daging yang haram? Apakah daging yang halal tapi menyebut nama Allah nggak ketika menyebeli? Kalau seperti itu gampang, kata Rasulullah. Apabila kamu diberi hadiah daging sembelihan. Lalu kamu ragu apakah ketika disembeli menyebut nama Allah atau tidak. Hendaklah sebelum kamu makan. Baca basmalah. Maka jangan pertinggalkan baca basmalah sebelum makan. Menghalalkan apa yang kita makan. Asal zatnya halal. Hanya ragu tadi. Sudah dibaca bismillah belum ketika menyebeli. Kan kita tidak tahu. Apakah kita bertanya kepada setiap kita beli daging. Beli ayam. Bang, baca bismillah nggak ketika menyebeli? Bu, tukang sayur. Ini yang menyebeli siapa? Baca bismillah nggak? Merepotkan. Jangan.